Intro Oke, Bismillah ya Oke, kita lihat ya Dimana menariknya stoikisme khasnya Marcus Aurelius Orang stoik itu ciri berpikirnya empat Yang pertama, berfilsafat tidak perlu njelimet Yang penting baik dan manfaat Ini prinsip luar biasa Kalau di kita kan kadang-kadang filsafat itu kalau tidak njelimet kan kurang filsafat Filsafat itu harus rumit, kalau tidak rumit tidak filsafat Prinsipnya stoik kebalikannya Tidak ada gunanya perumitan-perumitan itu Yang simple saja apa adanya tapi baik dan manfaat Di antara yang membuat banyak orang trauma sama filsafat itu kan buletnya itu Semakin ada tokoh filosof ngomong kok njelimet Semakin kamu puji, wah filsafatnya jeruk gue mesti Ya kan, setiap kali kamu enggak paham kan kamu anggap itu wah dalam itu Kan gitu Prinsipnya stoik kebalikannya enggak begitu Jadi gagasan-gagasan besar itu enggak terlalu penting Yang penting itu gagasan yang baik dan manfaat Itu rumus pertama itu Makanya stoikisme itu mudah dipahami Kenapa kalian enggak paham ya karena bahasa Inggris kebanyakan referensinya Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia Yang kedua Stoikisme ini Rasanya agak cocok sama dunia timur Karena yang ditekankan dimensi internalnya manusia Dimensi dalamnya Dimensi ruhaniahnya Termasuk konsepnya tentang kebahagiaan Orang-orang stoik meyakini bahwa bahagia atau tidak bahagia itu tergantung dirimu yang ada di dalam Bukan tergantung yang di luar diri Kalau kebahagiaanmu kamu cantolkan pada yang di luar dirimu Percayalah kamu enggak akan ketemu yang namanya bahagia Saya bahagia pak Kalau besok punya uang banyak Kamu enggak akan ketemu-ketemu Karena begitu kamu dapat uang banyak Kamu ingin lebih banyak lagi Kalau saya punya istri cantik pak Mungkin kamu enggak ketemu bahagia Karena yang lebih cantik dari istrimu besok pasti banyak Ya kamu kawin ya pasti kawini cantik Nanti lama-lama ya tua dan jelek Yang lebih cantik pasti banyak Kalau dasarmu hanya itu Kamu enggak akan ketemu-ketemu sama kebahagiaan Kekayaan juga begitu Maka katanya stoik Yang penting dimensi dalammu Meskipun enggak terlalu cakep Enggak terlalu kaya Asal kamu puas Rela Rido bahasa agamanya Sudah cukup bahagia Kemudian Orang-orang stoik punya pandangan Bahwa alam semesta ini Kalau dalam agama yang ketiga ini namanya sunatullah Ada logos universalnya Jadi alam ini ada sistemnya dan ada tujuannya Kenapa kok Menurutmu kadang tidak adil Menurutmu kadang enggak imbang Menurutmu kadang enggak cocok Biasanya kesimpulanmu begitu Karena lihat parsial-parsial Karena lihat satu peristiwa demi satu peristiwa Kalau kamu baca lebih utuh Lebih luas Sebenarnya semuanya ada skenario-nya Ada sistemnya Itu keyakinannya orang stoik Sekali-sekali perlu ada bencana Sekali-sekali perlu ada kesedihan Sekali-sekali Itu membacanya jangan diputus di bencana itu saja Di kesedihan itu saja Bacanya jauh lebih luas Nanti akan kelihatan ada skenario besar Ada aturan Kayak ada yang miskin Ada yang kaya Itu kan ada main fungsinya sendiri-sendiri Ada yang cantik Ada yang jelek Itu semuanya kan ada struktur besarnya Kalau cantik semua juga Mungkin ada Sunatullah yang akan enggak jalan Jelek semua juga begitu Oke Kamu sendiri yang bisa nyari contoh banyak Terus Yang terakhir Berarti apa Manusia itu tugasnya Ya jalankan fungsinya Sebagai manusia Nggak usah terlalu banyak komplain Terlalu banyak protes Terlalu banyak rekayasa Malah bulat sendiri Kamu nanti Malah bingung sendiri Kayak Diogenes kemarin loh Kenapa hidup kita susah Kita sendiri yang bikin rumit Jadi Jangan dibulat-bulat kembali Ke yang alami-alami Yang natural-natural Nah itu maunya Orang-orang stoik Manusia itu kan Yang bikin rumit kan Dirinya sendiri Sebenarnya rumusnya hidup itu kan simple Kalau lapar ya makan Kalau ngantuk ya tidur Kalian ngaji kok sambil ngantuk Kan bingung pak Saya ngantuk sekali pak Ya tidur Kan simple Kamu sendiri yang bikin rumit Gitu Oke Kalau nggak punya ya nyari Kalau yang dicari Ada di orang lain Ya minta Minta nggak dikasih Ya utang Itu kan rumus simple sebenarnya Utang nggak boleh ya dirayu Nggak bisa ngerayu ya ngerampok Oke Jadi Ada rumus-rumus simple Yang kita bikin rumit sendiri Dan itu kadang menyusahkan kita sendiri Jadinya nggak balance hidup kita Hidup ini ada sunatullahnya Ada rumus-rumus pakemnya Ini empat cara berpikirnya orang stoik Sekarang kita lihat Marcus Aurelius Cara dia menerjemahkan gagasan-gagasan stoik Saya ambil pertama tentang kehidupan Malam ini kita banyak ngomong Tentang semacam quote-nya Karena Marcus Aurelius ini Nggak meninggalkan karya Selain satu buku Semacam buku harian Yang diterjemahkan Dalam bahasa Inggris Judulnya meditation Kalian cari downloaden gratis itu Masih asli dalam bahasa Inggris Kalau ada yang pintar bahasa Inggris Boleh diterjemah Dan ini saya potong-potong dari situ Saya klaster-klaster Cuma nggak bisa banyak Karena bukunya tebel Kita ambil yang Sesuai kadar waktu ngaji kita Meskipun saya nggak yakin Bisa nyampe semua Karena banyak Jadi hidup ini yang pertama Rumusnya katanya Marcus Carilah apa tugasmu Katanya Marcus Segala sesuatu Apakah itu kuda atau anggur Diciptakan untuk tugas tertentu Untuk peran tertentu Maka carilah tugasmu Sebagai manusia Sering kan saya singgung ayat Afahasib tum anama Holaknakum abasa Itu kan Allah lo yang ngomong Apa kami ciptakan engkau itu Hanya untuk iseng Pasti enggak Ada tujuannya Kejar itu Ya Al-Quran banyak ngomong Tentang tujuan hidupmu ini Enaknya Karena sayangnya Allah sama kita Kan kita sama Allah Langsung ditunjukkan Ini lo tugasmu Jadi Ya kayak misalnya ini Ja'ilum fil arti Holifah Aku ciptakan Manusia di muka bumi Jadi Holifah Ini kan Allah langsung Ngasih petunjuk ini Lo tugasmu Maksudnya Markus Ya kamu jalan Di tugasmu itu Setiap hal Di muka bumi ini Ada perannya Ada tugasnya Jangan dikacaukan Kamu sendiri juga Jangan kacau Nanti kamu susah sendiri Oke Teh ini kan dia punya tugas Dibikin jadi minuman Ya diminum Enggak apa-apa Manusia yang minum Jangan dibikin kacau Nanti tehnya kamu pakai Ngepel Terus kamu siramkan di Karpetnya masjid Itu jadi kacau Kamu sumpek sendiri Tidak disitu mainnya teh Dia untuk diminum Jadi Rumusnya hidup pertama Tugasmu apa Yang harus kamu lakukan apa Saya sering bilang Tidak usah cerewet Tanya apa pak Saya tidak tahu Tidak Kamu sudah tahu Begitu kamu tahu Identitasmu Sebenarnya kamu tahu Apa yang harus kamu lakukan Begitu kamu tahu Bahwa saya mahasiswa pak Kamu sudah tahu Apa yang harus dilakukan Seorang mahasiswa Di rumah Saya ini anak loh pak Kamu tahu apa yang harus Dilakukan seorang anak Saya ini tetangga loh pak Kamu sudah ngerti Rumusnya tetangga yang baik Seperti apa Jadi tanya Tugasmu apa Jalankan itu Itu rumusnya orang hidup Yang pertama Dan yang kedua Tidak usah khawatir Tidak bisa Katanya Markus Manusia pasti mampu Melakukan semua yang Tuhan ingin ia lakukan Kalau Allah Kalau Allah nyuruh kita Jadi khalifah Pasti kita punya Kekuatan Untuk Mengkhalifai Alam semesta Ketika kamu ditakdirkan Jadi mahasiswa Pasti memang Kamu punya potensi Untuk jadi mahasiswa Yang baik Bahwa hasilnya Tidak baik Itu berarti Kamu kurang maksimal Menjalankan tugasmu Jadi ini Rumus-rumus Dasar Dalam hidup Katanya Markus Pasti bisa Asal kamu Tidak manja Kita kan sering Manja Sering cengeng Sering cerewet Sudah tahu Masih tanya Kita sering Mengkritik Bani Israel Yaudi Kita sering Begitu Orang Yaudi Itu kan Waktu di perintah Ada aja Yang ditanyakan Disuruh Menyembeleh Sapi Masih ditanya Kulitnya sapi Warnanya apa Besarnya Seberapa Itu cerewet Padahal Begitu disuruh Menyembeleh sapi Atau tidak masalah Tapi masih cerewet Tanya macam-macam Padahal Ya sudah ngerti Pantesnya Menyembeleh sapi Itu ya Sapi yang semacam Apa kan gitu Ya sama lah Kadang kayak mahasiswa Disuruh bikin makalah Berapa halaman pak Kemudian Referensi ini Boleh tidak pak Kamu repot sendiri Nanti Salahmu sendiri Cerewet Coba di perintah Ya pak Sudah Selebihnya Kamu mikir sendiri Cetiat sendiri Biasanya Banyak tanya itu kan Maksudnya Kamu ingin dapat Yang ringan Atau syukur-syukur Bisa tidak jadi Di perintah Kan itu Orang Yahudi Itu kan begitu Nawar bolak-balik Itu kan maksudnya Siapa tahu Tidak jadi Karena perintahnya Tidak jelas Nah kita sering Begitu Dalam hidup Kamu sering Ngerti tugasmu Tapi tidak jalan Kenapa Kamu nyari alasan Nyari dalih Alapak ujian Masih lama Alapak Kan segalanya Sudah ada garisnya Ada takdirnya Alapak selalu begitu Nyari dalih Terus Bekalmu lengkap Katanya Markus Yang pertama apa Tidak usah khawatir Alam ini ada rumusnya Ada sunatullahnya Jalankan tugasmu Sesuai sunatullah Kenapa harus kamu jalankan sekarang Karena tidak lama lagi Engkau tidak ada Dimanapun Hidup ini kan cuma sementara Kamu dikasih fasilitas hidup Yang sementara Dengan tugas tertentu Kalau nanti Tiba-tiba Kamu dipanggil Sama yang ngasih tugas Dan tugasnya Belum selesai Bisa jadi Kamu dikasih nilai C, D Atau E Kalau kamu dikasih nilai E kan susah Kalau tidak lulus Di kampus Gampang Kalau tidak lulus Besok di akhirat Urusannya panjang Kamu tidak bisa Ngerayu-ngerayu Karena sudah selesai Tidak ada remedinya Besok waktu dihisap Di akhirat kan kamu Bawa ada ujian susulan Tidak ada Sudah selesai Maka katanya Markus Bekalmu lengkap Alam semesta Menyediakan semuanya Termasuk hukum-hukumnya Segera jalan Karena waktu kita Terbatas Pada saatnya Semua akan Tidak ada Termasuk Hadrian Termasuk Agustus Di kalimat itu Hadrian Ya Raja Sebelumnya Agustus Raja Romawi Pertama Yang paling sukses Menyatukan Kerajaan Romawi Orang sebesar itu Saja Juga Waktunya Limited Terbatas Kalian ini kan Edisi terbatas Percayalah Allah tidak menciptakan Yang mirip Kayak kalian lagi Bikin yang lain Yang lebih cakep-cakep Terus Yang kedua Katanya Markus Fokuslah Pada apa Yang kamu lakukan Karena tugasmu Disitu Ingatkan Dirimu Bahwa tugasmu Adalah Menjadi Manusia Yang baik Ingatkan dirimu Apa tuntutan Alam Pada manusia Jadi Alam ini Kayak mesin Besar Ada sistemnya Kamu punya peran Itu yang dimaksud Tuntutan alam Kalau kamu Tidak memainkan Peranmu Alam ini Akan kacau Ritmenya Dan ketika Alam ini Ritmenya Kacau Efeknya Ke kalian lagi Ke manusia Lagi Maka Ikuti Tugasmu Jalankan Peranmu Sebaik-baiknya Lalu Jalankanlah Tanpa Ragu Jalankan Kebenaran Ungkapkan Kebenaran Saat Engkau Memahaminya Cuma Ungkapkan Dengan Baik Dengan Santun Tanpa Pura-pura Nah ini Apa yang Dijalankan Kebenaran Menjalankannya Dengan Baik Dengan Santun Dengan Tulus Tanpa Pura-pura Itu tugas Hidup Hidup Kita Yang Pertama Di Meditation Itu Saya Potong-potong Rumusnya Orang Hidup Kita Ingat-ingat Coba Ini Perdoman Hidup Kita Katanya Markus Hidup Kita Secara Durasi Itu Sementara Pasti Limited Tidak Lama Hidup Kita Sudah Tidak 50 Ke Atas Atau 200 Tidak Ada Orang Sudah 70 80 Itu Sudah Luar Biasa Malah Kasian Orangnya Kalau Tidak Meninggal Meninggal Oh Iya Malah Kasian Sifatnya Berubah Hidup Kita Ini Karakternya Alam Di Antara Yang Kita Sebut Sunatullah Tadi Berubah Maka Kalau Kamu Kaku Ritmemu Akan Kacau Jangan Kaku Kamu Harus Luwes Ketika Kamu Kaku Sementara Lingkungan Alam Sekeliling Berubah Maka Yang Terjadi Ritmemu Kacau Jangan Jangan Kamu Juga Mengacaukan Ritmenya Orang Lain Jadi Karakternya Hidup Ini Berubah Durasinya Sementara Persepsi Kita Pemahaman Kita Sifatnya Abu-abu Kalau bahasanya Abu-abu Itu Apa Kita Manusia Yang Terbatas Dan Pemahaman Kita Terbatas Kebenaran Kebaikan Yang Kita Pahami Itu Sebatas Kemampuan Kita Maka Tadi Jangan Kaku Kalau Kamu Kaku Kamu Akan Mandek Di Keterbatasan Tadi Kamu Tidak Berkembang Tidak Lebih Baik Padahal Kamu Harus Lebih Baik Terus Karena Hari Ini Kamu Terbatas Besok Batasmu Harusnya Lebih Luas Jadi Persepsi Kita Ini Suram Kita Tidak Ngerti Sangat Banyak Hal Ngertinya Cuma Sedikit Berarti Apa Kebenaran Yang Kita Tahu Sebagai Benar Juga Limited Terbatas Bukan Karena Kebenarannya Yang Terbatas Tapi Kapasitas Kita Yang Terbatas Kemudian Persepsi Urusan Akal Ya Pemahaman Sekarang Tubuh Kita Itu Sifatnya Melemah Grafik Nya Manusia Itu kan Kecil Jadi Besar Setelah Itu kan Melemah Sebenarnya Bahasa Aslinya Membusuk Usia-usia Kalian Ini Mungkin Sudah Tidak Bisa Lebih Tinggi Lagi Tidak Bisa Berkembang Lagi Sudah Selesai Kecuali Kamu Ikut Terapi Minum Pelapa Itu Nambah Tinggi 2 cm Itu Sudah Habis Pertumbuhan Kamu Minum Susu Pertumbuhan Tulang Sampai Berapa Sudah Selesai Usia-usia Kita Sudah Tua Jadi Dan Grafiknya Pasti Semakin Melemah Tidak Ada Orang Yang Tua Kuat Luar Biasa Tidak Ada Pasti Jadi Tubuh Jasad Fisik Itu Semakin Melemah Kemudian Jiwa Kita Itu Yang Karakter Utamanya Sebenarnya Dia Kebingungan Soul Dia Kalau Tidak Punya Pemandu Resmi Dia Selalu Bingung Mudah Dipengaruhi Akal Itu kan Mental Itu kan Mudah Dipengaruhi Sekarang Seneng Besok Benci Kemarin Kerjasama Sekarang Gegeran Itu Jiwa Kita Selalu Begitu Mudah Dipengaruhi Selalu Dalam Kebingungan Kemudian Lima Yang Atas Tadi Kan Serba Tidak Enak Terus Kamu Ah Kalau Gitu Saya Nunggu Takdir Keberuntungan Tidak Keberuntungan Takdir Itu Tidak Bisa Ditebak Tidak Mesti Disitu Ditambahi Oleh Markus Kemajuran Kemajuran Itu Mungkin Kamu Mengandalkan Status Mengandalkan Nama Baik Mengandalkan Keluarga Mengandalkan Identitasmu Sebagai Apa Katanya Markus Itu Juga Tidak Pasti Seterkenal Apapun Orang Pada Saatnya Juga Lenyap Dilupakan Jadi Ternyata Hidup Kita Itu Semacam Ini Ringkasnya Apa Katanya Markus Hidup Ini Bagian Fisiknya Seperti Sungai Dia Berubah Semakin Lama Semakin Melemah Sungai Itu Kan Mengalir Semakin Ke Yang Lebih Landai Lebih Kebawah Sementara Jiwa Kita Rohani Kita Bagaikan Mimpi Dan Kabut Tidak Jelas Kebingungan Dan Akhirnya Kita Menjalani Hidup Itu Kayak Medan Perang Seperti Medan Perang Dan Perjalanan Yang Jauh Dari Rumah Jadi Hidup Ini Medan Perang Perang Dimana Perang Melawan Dirimu Sendiri Sebenarnya Melawan Hidup Hidup Sendiri Dan Jangan Mengandalkan Reputasi Jangan Mengandalkan Status Jangan Mengandalkan Nama Baik Karena Semuanya Akan Terlupakan Maka Tidak Usah Terlalu Banyak Membuang Energi Untuk Hal-hal Yang Tidak Penting Ayo Mekir Hidup Kita Sendiri Saja Wong Hidup Kita Sendiri Juga Tidak Terlalu Bagus Situasi Dan Kondisinya Wong Ya Semua Orang Begitu Kalau Ditarik Lebih Jauh Lagi Tidak Ada Orang Yang Pantes Sombong Sering Saya Bilang Bahwa Manusia Itu Diciptakan Sebagai Sosok Yang Tidak Pantes Untuk Sombong Karena Lemah Dalam Segala Aspeknya Oke Dari Dari Pikiran Berpikir Yow Gampang Rumusnya Duit Habis Gampang Temen Masih Banyak Yow Ngampung Ngampung Dikit Makan Tidak Bapalah Hutang Hutang Dikit Pasti Boleh Nilai Jatuh Semester Depan Bisa Diulang Ya Makalah Kok Belum Jadi Jadi Gampang Google Masih Sedia Banyak Referensi Itu kan Lebih Simple Tergantung Pikiranmu Berarti Apa Sekarang Yow Dinikmati Atau Paling Tidak Sekarang Sedang Ngaji Di Masjid Urusan Makalah Urusan Besok Kuliah Urusan Duit Nanti Kalau Mau Makan Urusan Nanti Sekarang Tidak Usah Tak Pikir Itu Nanti Jatahnya Mikir Itu Nanti Kalau Berhadapan Dengan Urusannya Kalau Sekarang Yow Mikir Ngaji Itu kan Kamu Terus Jadi Bahagia Jadi Tergantung Pikir Ada Urusanmu Berat Apapun Beratnya Tinggal Alah Sekarang Mikir Ngopi Ngopi Dululah Ngerokok Ngerokok Dulu Santai Lu Bahagia Detik Itu Juga Jadi Kebahagiaan Itu Tidak Tergantung Apa-apa Di Luar Dirimu Tapi Pikiran Makanya Sangat Sedikit Hal Yang Dibutuhkan Untuk Hidup Bahagia Dan Semuanya Ada Dalam Dirimu Dimana Itu Caramu Berpikir Misalnya Kamu Pak Saya Sumpah Hari Ini Pak Orang Indonesia Terpecah Dua Ada Kubu Pro Calon Ini Kubu Pro Calon Itu Yang Nyuruh Kamu Mikir Itu Loh Zapo Tidak Ada Orang Yang Nyuruh Kamu Ngomentari Itu Salah Mudewe Kamu Menyumpahkan Dirimu Dengan Itu Bahagialah Banyak Hal Untuk Dinikmati Dan Bahagia Nah Itu Rumus Pertama Bahagia Dari Pikiran Yang Kedua Kebahagiaan Akan Lahir Hati Jangan Dicantelkan Padahal Diluar Dirimu Katanya Markus Kebahagiaan Mereka Yang Ingin Populer Tergantung Orang Lain Orang Yang Semacam Ini Tidak Akan Bisa Bahagia Orang Yang Ingin Populer Berarti Dia Butuh Follower Banyak Dia Butuh Jempol Banyak Dia Butuh Dipuji Butuh Dikomentari Kalau Sandaran Bahagia Ini Kamu Akan Susah Bahagia Karena Akan Selalu Ada Orang Yang Tidak Suka Padamu Ngaji Ini Mungkin Yang Suka Banyak Yang Tidak Suka Pasti Juga Ada Kalau Kamu Sumpek Dengan Yang Tidak Suka Kamu Tidak Akan Bahagia Bahagia Kalau Kamu Sumpek Dengan Haters Kamu Kamu Tidak Akan Bahagia Karena Akan Selalu Ada Orang Yang Tidak Cocok Karena Memang Tipenya Orang Beda Beda Jadi Kebahagiaan Orang Yang Ingin Populer Tergantung Pada Orang Lain Maka Jangan Nunggu Populer Dulu Baru Bahagia Jangan Nunggu Dipuji Banyak Orang Dulu Baru Bahagia Bahagialah Sekarang Kebahagiaan Mereka Yang Nyari Kesenangan Akan Akan Diikat Berubah Sesuai Mood Yang Berada Di Luar Kontrol Mereka Kalau Kamu Ingin Bahagia Saat Senang Saja Kamu Mungkin Susah Bahagia Kenapa Hidup 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 Banyak Sumpek Banyak Alangannya Banyak Rintangannya Senang Wisuda Tidak Lama Besoknya Sudah Sumpek Mekir Kuliah Lagi Apa Kerja Apa Kawin Sumpek Lagi Ya kan Tidak 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 Selesainya Kalau Kamu Mengandalkan Senang Hidup Hidup Itu Tidak Pernah Senang Full 100% Selalu Ada Bagian Sumpek Kalau Kamu Nunggu Senang Baru Bahagia Kamu Mungkin Tidak Bahagia Bahagia Alhamdulillah Pak Dapat Uang Banyak Besoknya Sumpek Ini Duitnya Buat Apa Terus Gegeran Terus Macem Tidak Lama Ternyata Kalau Bahagia Itu Mengandalkan Senang Maka Bahagia Itu Katanya Markus Tirulah Orang Orang Bijaksana Bahagia Itu Apa Dalam Kebebasan Mereka Dari Segala Keterikatan Berarti Apa Temukan Dalam Dirimu Saja Tidak Usah Diikat Oleh Apapun Dari Luar Dirimu Dengan Pikiran Mu Saja Sekarang Kamu Sudah Bisa Bahagia Kok Ngapain Capek Capek Nyari Cantelan Di Luar Jadi Alamiah 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 Sendiri Jadi Jalannya Sendiri Yang Alami Kayak Tadi Kalau Lapar Makan Hous Minum Simple Jalan Jalan Hidup Yang Simple Tidak Rumit Rumit Kamu Akan Bahagia Tidak Usah Target Macem Macem Untuk Bahagia Di Luar Diri Kamu Nanti Akan Sumpak Sendiri Tidak Ketemu Ketemu Bahagianya Nikmati Hidupmu Jalani Hidupmu Sesuai Fitro Tidak Usah Pak Semboyan Pokoknya Pak Saya Tidak Akan Kawin Sebelum Kaya Itu Bikin Sumpak Sendiri Ya Kalau Memang Ada Calonnya Cukup Segalanya Ya Nikah Saja Saya Pak Sebelum 29 Misalnya Itu Kan Banyak Yang Begitu Tidak Usah Bikin Rumit Sendiri Pokoknya Kalau Cocok Sesuai Apa-apanya Jalan Ya Nikah Saja Tidak Masalah Itu Hidupmu Akan Utuh Oke Saya Akhiri Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Al-Mu'afiq Wallahu A'lam Bishowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Deja Bikan Lohan Al-Mu'afiq